Selamat pagi, saya Maria Sarimaduma, saya adalah Upline ya teman-teman. Ini adalah video tutorial saya yang kelima. Hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara order lewat Fitri atau vip.oriflame.co.id Sekedar informasi, untuk teman-teman yang ingin order di Oriflame, itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan lewat telepon, yang kedua dengan datang ke kantor cabang Oriflame terdekat, dan yang ketiga adalah lewat online, terutama lewat Fitri atau websitenya Oriflame di www.oriflame.co.id Tapi kenapa saya lebih pilih Fitri daripada website Oriflame? Karena akses Fitri ini lebih ringan. Kalau di websitenya Oriflame agak berat karena di website Oriflame kan ada katalog online. Oke, tapi isinya untuk order juga sama kok. Nah, oleh karena itu kita mulai ya. Kita disini untuk belajar bagaimana order lewat Fitri. Langkah pertama, tentunya teman-teman harus masuk dulu ya ke vip.oriflame.co.id Ingat ya, vip-nya jangan pakai www di depannya. Jadi langsung aja vip.oriflame.co.id Nah, ketika sudah muncul seperti ini, masukkan nomor konsultan dan password kamu ya. Kalau sudah, kamu bisa tekan enter atau klik login di kanan sana. Nah, sudah di sini. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Sekedar informasi, meskipun ini Fitri saya, ini nama saya, ini nomor konsultan saya. Tapi, saya sebagai upline itu bisa mengordarkan orderan downline-downline saya disini. Tapi, ini tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena jauh lebih bagus kalau teman-teman disini bisa order secara mandiri. Karena kalau misalnya minta tolong sama upline-nya, terus nanti upline-nya salah masukin kode, gimana? Kan nggak boleh dipukar barangnya. Jadi, biar enak sama enak, saran saya sih teman-teman belajar ya untuk order sendiri. Makanya saya buat video tutorial ini. Dan lagi, namanya orang sukses kan harus mandiri. Betul? Oke, kita lanjut ya. Misalnya di sini, misal saya pengen kasih contoh, orderin downline saya. Ini misalnya. Jadi, biar teman-teman bisa lihat perbandingannya kan. Kalau pakai nomor konsultan saya, yaudah tinggal masukin. Tapi, kalau misalnya pakai nomor konsultan downline saya, apakah step-by-step-nya sama? Kita coba ya. Oke, saya coba masukkan nomor konsultan downline saya. Kalau sudah, bisa tekan enter atau new tab disini. Nah, kalau kayak gini, ini berarti downline baru kamu belum bisa order. Kenapa? Mungkin ini adalah downline baru yang KTP-nya belum diverifikasi sama pihak Oriflain. Jadi, kalau teman-teman lihat di video tutorial saya sebelumnya mengenai cara mendaftarkan downline lewat Fitri, saya bilang tuh, nomor konsultan memang langsung keluar. Tapi, verifikasi KTP itu memakan waktu 1x24 jam biasanya. Jadi, kalau kayak gini berarti belum bisa order ya. Oke. Kita coba pakai nomor konsultan yang lain. Oke, saya tekan. Nah, kalau kayak gini, ini sudah bisa ya. Jadi, tadi pakai nomor konsultan yang berbeda. Jadi, di sini, ini nama downline saya, ini nomor konsultan downline saya. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan saja kode orderan yang pengen dipesan dan jumlahnya. Kalaupun misalnya ordernya banyak nih, sampai di bawah sini, terus nanti ada orderan lagi, gimana dong? Nah, apa-apa, lanjut aja. Karena ketika sudah sampai di bawah, kamu tekan new tab disini, atau new tab ya, itu akan ada kolom-kolom selanjutnya kok. Jadi, nggak perlu khawatir ya. Oke, saya coba masukkan kode orderan downline saya. Misalnya seperti ini. Nah, terlihat ya, tadi kan saya taruh di bawah nih. Langsung muncul ya, gitu. Di bawahnya ada lagi. Nah, kalau ada tulisan tersedia di sini, tersedia untuk order, kemungkinan besar barangnya ada. Tapi, perlu teman-teman ketahui bahwa stok barang setiap kantor cabang itu berbeda. Oke, saya coba klik di sini, buat order baru. Ini misalnya saya order cuma satu barang ya. Oke, jadi proses-proses seperti ini. Oke, teman-teman lihat ya, kita di sini. Oke, ini orderan saya cuma satu, di sini 22.300. Nah, di sini, ini apa nih Maria? Jadi, kalau teman-teman misalnya mendapatkan promo welcome program, ini buat yang downline baru, atau mendapatkan BC atau bisnis kelas, bisnis kelas itu di bulan sebelumnya teman-teman memiliki poin pribadi 150 BP, gitu ya, di sini. Maka, teman-teman bisa mendapatkan hak istimewa, istilahnya seperti itu. Kalau WP, yaudah, berarti tinggal masukkan kode WP-nya. Kalau sudah masukkan kode WP-nya, jangan lupa buat klik tambah ke order. Ketika sudah masukkan, ketika sudah klik tambah ke order, apakah sudah masuk ke dalam orderan? Itu belum. Nah, terus gimana cara biar itu kode WP, atau BC, atau produk, misalnya ada produk promo itu masuk, saat sudah masukkan kodenya, ya, di sini. Terus klik tambah order. Klik dulu di sini, untuk ubah order. Oke, ubah order ini, teman-teman klik. Baru nanti klik lagi buat order baru. Jadi, si WP, si BC, atau misalnya ada promo-promo kursus, memang harus balik dulu di sini ya. Nah, balik dulu ke halaman pertama, baru nanti balik lagi ke halaman kedua, kalau ingin itu kode masuk ke dalam orderan juga. Nah, oke, ingat ya, kita di sini ubah order juga berfungsi, kalau misalnya teman-teman ternyata lupa, oh iya nih, ada kode yang belum dimasukin, atau, oh iya nih, harusnya kode yang 22494 kan, lima nimar, gitu, di sini, satu, itu cuma satu. Nah, itu bisa. Jadi, untuk mengkoreksi, misalnya seperti itu. Oke, ketika saya sudah memasukkan kembali, atau saya, ah ternyata nggak ada tambahan deh, itu aja, misalnya seperti itu, kode barang sudah beres, ya, ini produk yang ditambahkan adalah gratis. Gratis ya, jadi, ketika teman-teman pertama kali order, biasanya dapat katalog bulan besok, satu, dapat CPL, atau yang lain-lain, ya. Oke, kode barang sudah beres, sekarang kita masuk ke pengiriman. Untuk pengiriman, langkah pertama, teman-teman pastinya pilih kota atau cabang. Karena saya tinggal di Jakarta, misalnya, gitu ya, di sini saya ingin ambilnya di Jakarta. Terus, misalnya besok rencananya, saya pengen ke kantor cabang Oriflame, nih, berarti saya pilihnya adalah ambil di kantor cabang. Untuk kantor cabang Oriflame sendiri, itu ada tiga. Ada di Danbolgot, Rawamangun, dan Sudirman. Tinggal saya menentukan besok itu saya mau ke mana. Misalnya, saya mau ke Rawamangun, berarti saya pilihnya adalah Orifas Rawamangun. Oke, kalau teman-teman perhatikan, ini orderan saya kan Rp22.300, apakah saya bayarnya hanya Rp22.300? Tidak. Saya kena namanya biaya handling. Jadi, biaya handling ini dikenakan bagi teman-teman yang order di bawah Rp200.000 per invoice atau per sekali order. Jadi, saya bayarnya Rp29.800. Ini, kalau saya Orifas. Bagaimana, kalau misalnya saya delivery? Kalau saya delivery, berarti menurut di sini bukan ambil di kantor cabang ya, tapi kirim ke rumah. Ketika kirim ke rumah, saya pilihnya adalah DS Motor Jakarta Hub, bukan DS Kurir Jakarta. DS Kurir Jakarta hanya ditujukan untuk teman-teman yang tinggalnya di Bogor, di Tanggerang Pojok, atau di Bekasi Pojok, isinya seperti itu. Jadi, saya pilihnya DS Motor Jakarta Hub. Nah, ketika saya pilih DS Motor Jakarta, aku jadi Rp500.000, jadi Rp15.000 ya, Mar. kalau kamu delivery dan di bawah Rp275, kamu kena biaya handling Rp7.500.000. Terus, berarti kalau saya ordernya cuma Rp22.300.000, kemudian delivery, berarti saya kena biaya handling yang Rp7.500.000, plus kena ongkos kirim yang Rp7.500.000 dong? Iya. Jadi, saat kamu order di bawah Rp200.000.000 dan kamu delivery kan, berarti kamu kenanya double. Biaya handling kena, biaya off-skilling juga kena. Oke, jadi makanya kenapa? Ada biaya tambahannya Rp15.000.000, jadi kamu bayarnya Rp37.300.000. Kalau saya klik konfirmasi dan order, berarti ini sudah sah. Oke ya, buat teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba nih, disini ordernya cuma Rp180.000.000, kemudian pengen di-deliverikan, tapi nggak pengen ada orderan, saran saya tambahkan saja katalog bulan besok. Karena kan di Oriflame, kalau kayak sekarang nih, misalnya sekarang, bulan Oktober 2013, kamu bisa kok, disini, untuk order katalog bulan Novembernya langsung. masukin aja katalog, karena namanya katalog kan pasti kepake, daripada beli produk Oriflame yang belum tentu kamu pake, mendingan beli katalog, karena dengan otomatis kamu memiliki katalog, berarti omset kamu juga makin banyak. Oke, buat teman-teman jelasnya, jadi, kalau misalnya memang mepet-mepet nih, angka-angka buat ordernya, minimal sih, tambah katalog aja, daripada beli produk yang belum tentu kamu pake. Oke, cukup jelas ya, buat teman-teman semuanya, jadi mulai saat ini, teman-teman sudah bisa order sendiri, sudah bisa order secara mandiri, supaya kenapa? Supaya kamu lebih leluasa dalam menentukan kode-kode barang yang ingin kamu pesat. Dan, seorang konsultan yang sukses adalah konsultan yang mandiri. Sukses buat teman-teman semuanya, see you at the top and go diamond!